Hai guys balik lagi di YouTube channel jagoan helm bersama gua Alivia di video kali ini gua bakalan nge-unboxing helm dari NHK R1 Elite GP Edition namanya itu udah GP GP Edition berarti kan ini motifnya motif pembalap nah kira-kira seperti apa langsung aja gua buka dusnya singkirin dulu nih guys kudusnya gue ambil donatnya oke dan ini dia Hello NHK R1 Elite GP Edition langsung Oke guys seperti ini dan sebelum gua kasih tahu atau gue jelasin motifnya nih ya pasti kalian bertanya-tanya kan Alonso itu siapa sih Kak Alonso itu dia punya nama lengkap ya guys yaitu Alonso Lopez Gonzalez dia itu pembalap motor asal Spanyol kelahiran tahun 2001 guys Wow masih muda banget ya setahun ini berarti dia umurnya itu 23 tahun Wah bener-bener masih muda banget dan dia itu di tahun 2018 sampai tahun 2020 dia itu bermain di ajang Moto3 terus dari tahun 2021 sampai sekarang dia main di Moto2 gitu guys kurang lebih seperti itu tentang si babang Alonso ini kalau misalnya kalian pengen cari tahu yang lebih lengkap kalian Google aja tuh oke cari tahu sendiri dan dan seperti ini motifnya ini gua di Javu ya guys karena gua waktu itu juga pernah nge-unboxing si babang Alonso ini tapi versi NHK yang full face nya yaitu yang Mark 1 kalau kalian belum nonton langsung aja guys kalian scroll-scroll kalian tonton motifnya bener-bener sama nih seperti ini guys tuh colorful banget tapi kalau itu enggak yang norak atau yang ngejering banget enggak gitu karena perpaduan warna itu sangat cocok ya guys apalagi di depan sini atas ini tuh ada bintang-bintang gitu sama ada glitter glitternya ini yang bikin terkesan kayak wah gitu nefah gitu kan di tiap bintangnya itu dia ada glitter glitternya seperti ini dan gua suka sih warna bintang perpaduan antara warna gold putih sama biru dongker kayak gini tuh bener-bener gak alay guys ini bagus oke terus untuk dibagian belakang ini ada welcome to fabulous Alonso USA edition ini tuh semacam kayak apa namanya yang yang bikin judi bahasa Las Vegas Las Vegas gitu lah guys nih seperti gini oke ini cerita ini kalian bikin judi canda guys terus untuk kiri kanannya dia ada tulisan NHK yang cukup besar nih NHK helmet ini dan untuk motifnya sih kiri kanannya ini dia simetris ya guys nggak ada perbedaan terus dia di atasnya sini ada tulisan audio teknikal sama tulisan Bosco Bosco Pro itulah terus dia di desain oleh Starline Oke seperti ini motifnya mungkin buat kalian yang suka apa motif motif helm yang warnanya itu cukup colorful nih kalian pilih si nih eh NHK R1 versi GP Edition nya Alonso nih karena warnanya tuh bener-bener menarik gitu loh kayaknya kalau misalnya kalian lewat gitu kan pasti mata tetujuh pada helm kalian nih gitu guys kurang lebih seperti itu untuk motifnya dan kalau untuk fiturnya ini dia ada ventilasi di bagian atas kepala kiri dan kanan sama ada di belakang spoiler sini guys nyelip ya oke terus kalau untuk visor ini dia nggak terlalu lancip ya guys karena ada tuh visor yang bener-bener kayak lebih lancip lagi gitu kalau gue sih suka sih helm half-face yang apa namanya visor tuh kayak gini koin terlalu lancip banget ke bawah tuh contohnya kagak ada lagi contohnya ya pokoknya bener-bener lancip banget tirus gitu gua nggak terlalu suka apa guys piko ini menurut gue ini bagus kalau misalnya untuk helm half-face ya guys ini nggak terlalu lancip-lancip banget terus dia juga ada lengkungan-lengkungan gitu divisor sini bagian depan terus untuk bagian busanya ini dia warnanya full hitam ya guys seperti ini dan untuk bagian busa pipi ini dia bener-bener tebel kalian bisa lihat dari sini itu udah tebel banget guys tuh tapi tebel ini nggak tahu kan apakah tebel empuk apakah sakit gitu makanya kalian tonton sampai habis nanti akan gue coba gitu kan filek seperti apa dan disini ada semi-semi kulitnya terus untuk tali pengunciannya ini dia yang ada mikrolok guys mikrolok ini yang bahannya plastik seperti ini terus dia juga ada slot lubang intercom ya jadi kalian bisa pasang intercom guys karena sudah ada set lubang intercomnya terus untuk busanya ini dia bisa dilepas pasang ya guys nih kancingnya jadi lebih memudahkan kalian untuk mencuci si busa helmnya ini gitu dan ngomong-ngomong kan ini kan dia versi pembalap ya kok nggak ada nih nomor pembalapnya guys misalkan masih ada dong nomor 1 2 3 gitu kan tapi tadi gua buka tuh instagramnya babak alonso ternyata dan nomor pembalapnya itu nomor 21 sesuai dengan tahun lahirannya 2001 terus nomor 21 gitu guys dan ini ukurannya M tapi tidak ada beratnya jadi langsung aja kali ya gua timbang kira-kira beratnya berapa oke mulai dari nol ih gua salvok sama nama ininya sponsornya nama bir guys Estrella Galicia ini ada tulisannya nama satu empat lima lima wow tadi gua kira tuh satu tigaan loh guys lelelelelelel ini berapa nih kok dia berkurang nah seribu patratus lima puluh gram oke dan itu dia tadi udah gue timbang berat itu 1450 gram hampir satu setengah dan sekarang waktunya gue fitting kira-kira apakah busa tebelnya ini bener-bener enak di pipi atau malah sebaliknya atau malah gak enak atau malah terkesan jadi kayak neken banget gitu kan gue juga penasaran ya dan jangan lupa guys, pake balak lava oke buat kalian mungkin yang nunggu helm-helm NHK dengan motif pembalap lainnya, kalian pantengin terus makanya, youtube-nya jagoin helm pasti kalau ada motif-motif baru tuh pasti selalu kita unboxingin guys oke dan langsung aja gue pake seperti ini wow oke kacamata apakah bisa masuk dan ternyata masuk guys di dalam balak lava oke tampak depan sebelah kanan belakang sebelah kiri depan lagi oke untuk fillnya ini bener-bener enak true fit juga karena ini ukuran M sesuai dengan kepala gue dan untuk busa pipinya ini ternyata bener-bener enak bener-bener empuk jadi gak yang neken banget tapi meluk kalian tuh memeluk dengan nyaman gitu kan bukan meluk dengan maksa gitu kan bukan yang kayak bikin sakit segala macem dan untuk kacamata pun dia bisa langsung masuk tanpa ada ganjelan di kuping kalian dan ini bisa loh kapalan kalian misalnya si cowok pake yang mark one dan cewek pake yang R1 ini dengan motif bawang alonso motif yang sama tapi bedanya full face sama half face seperti itu guys jadi ini worth it banget kalian beli oke oke guys itu dia tadi udah gue fitting dan feelnya bener-bener enak dan yang pasti true fit terus untuk visora ini dia bisa tukeran sama si R1 Max terus sama S1 GP Pro dan kalau misalkan kalian ngerasa ini helm visora kurang ganteng tenang aja kita udah jual dengan berbagai warna-warna lainnya guys warna-warna iridium lainnya gitu kurang lebih seperti itu kalau misalkan kalian pengen beli helm ini atau yang di sebelah gue ini langsung aja datang ke jagoan helm tempatnya di Rukor Kedia Grand Galaxy Bekasi Selatan yang rumahnya jauh cek aja maka flashnya linknya ada di bawah ini jangan lupa di like comment, share, and subscribe gue Alivia see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax